di dalam sini itu ada sosok kamu pernah melihat kayak sosok Slenderman laki-laki tinggi kurus dengan muka tidak terlihat maksudnya kayak tidak terlihat jelas seperti rantak tapi ancur itu ada ada di sini ada di dalam sini tinggi kurus tapi untuk kak Angel sendiri berarti dari tadi selama penelusuran itu kayaknya memang dapat kebayangan ya dapat gambaran gitu gimana kejadiannya tapi emang itu rata-rata semua-semua yang di kandungannya juga mungkin ngerasa kayak kenapa harus aku yang digunting gitu loh tau nggak sih aku kayak sedih banget karena rata-rata tuh yang melakukan ini bahkan orang-orang yang bukan di umuran yang sudah siap untuk menjadi seorang ibu jadi itu apa ya mangkok itu lihat Halo sobat deg-degan jangan lupa saksikan deg-degan di YouTube official AMP jangan lupa di subscribe like dan komen sosok temkuan yang seperti ini udah tepuk harus dibawa ke sini Fasya kemana kenapa Kak Frisly aku nggak tahu aku merinding sebadan benar-benar merinding sebadan kanan di belakang kita ini adalah ruangan-ruangan untuk melakukan tindakan tersebut coba kita sambil masuk kali ya Fasya Bismillahirrahmanirrahim yuk siapapun siapapun dari kalian yang enggak lupa ini bau banget Fasya bau banget wow wow Assalamualaikum wow wow oke Kak Frisly sebelum Kak Frisly ngajak komunikasi sosok ini mungkin kita bisa undang lagi Kak Angel ke sini karena memang kondisinya udah membaik boleh Kak Angel aman oke gimana Kak Angel keadaannya aman jadi di dalam sini bener-bener di dekat akar-akar ini yuk mendekat Kak Angel ini Fasya di dalam sini itu ada sosok kamu pernah melihat kayak sosok Slenderman laki-laki tinggi kurus dengan muka tidak terlihat maksudnya kayak tidak terlihat jelas seperti ranta tapi ancur itu ada di sini ada di dalam sini tinggi kurus sosok yang ada di dalam sini Kak tulang bagian pinggul sampai ke kaki bawah itu tidak ada kulit jadi kayak tulang yang menonjol yang emang bener-bener nonjol dan ini bisa aku bilang salah satu makhluk negatif di tempat ini yang energinya itu sangat besar sangat besar oke tapi Kak Frisley aku mau nanya soal sosok ini kan Kak Frisley tadi entah kenapa ya aku sih nangkepnya beberapa sosok negatif di tempat ini tuh kayak ada tugasnya ya sosok ini sendiri tuh apa emang punya tugas di tempat ini? kayak yang tadi aku bilang sih di tempat ini tuh kayak sengaja untuk dibuat tertutup Kak jadi kalo kakak dateng kalian gak akan ada yang menaruh rasa curiga kita kan masuk ke sini panas banget kan tapi kalo mereka-mereka yang dateng pada saat itu itu kayak nyaman-nyaman aja dibantu sosok ini? iya rata-rata sosoknya kayak gitu dan ada satu sosok sih yang aku udah kepanasan banget kita boleh pindah ruangan gak sih? oh semakin tidak nyaman berada di ruangan ini kami pun melanjutkan penelusuran di area lain klinik oh ini aku gak kuat lagi oh Assalamualaikum Fasya kenapa Kak Frisley? ini bisa badan disini aku gak tau ya tapi banyak seperti dorongan besi yang ada baskom isi besi oh yang untuk naruh alat juga gitu gak sih? dan alatnya tuh seperti ada gunting panjang kayak gunting rumput tapi aku lagi ngeliat tindakan dimana ada satu perempuan tangannya harus diikat sebelah kanan dan juga kiri antara sadar dan tidak sadar dimasukkan alat seperti gunting rumput tersebut kondisi yang janin yang di dalam aku bisa pastikan sudah tidak bernyawa oh Tuhan dan itu dikeluarkan dan harus bersih setelah itu dimasukkan seperti ke baskom itu Kak tempatnya Fasya yang sudah ditutupi dengan kain sini gak apa-apa dan dengan kondisi yang tadi aku bilang seperti sesuatu atau seperti buah yang dihancurkan jujur aku ngerasain sesak nafas sesak nafas tuh karena rata-rata orang yang datang kesini tuh udah pasti dipaksa banyak seperti paksaan bahkan di bawah lantai ini tuh ngeliat banyak banget darah banyak banget darah di dalam sini juga kadang dilakukan seperti pencucian ayo Kak Injil mau bukti ya ayo Kak Injil ayo Kak Injil enget banget ya kita bisa liat banyak tetesan-tetesan darah beku iya kayak yang udah dibersihin iya tapi masih ada sisa-sisanya tapi untuk Kak Injil sendiri berarti dari tadi selama penelusuran itu Kak Injil emang dapat kebayangan ya dapat gambaran gitu iya gimana kejadiannya tapi emang itu sih Fahya itu rata-rata iya mungkin semua semua yang di kandungannya juga mungkin ngerasa kayak kenapa harus iya aku yang digunting gitu loh iya tau gak sih aku kayak seki banget karena rata-rata tuh yang melakukan ini bahkan orang-orang yang bukan di umuran yang sudah siap untuk menjadi seorang ibu jadi AHHHHH AHHHHH karena rata-rata tuh yang melakukan ini bahkan orang-orang yang bukan di umuran yang sudah siap untuk menjadi seorang ibu jadi AHHHHH dari dalem dari dalem ada yang lempar kayak ada yang manggil kan di dalem enggak ada siapa-siap ya enggak banyak tapi ada sosok gak sih di dalem ada sosok apa? Perempuan yang tadi sempat kita temuin di depan Yang duduk di kursi Coba mungkin aja komunikasi deh kayaknya Kak Frisley Nah sosok ini kayaknya malah gak bisa komunikasi Karena bukan dia yang harus kita aja komunikasi Fasha Terus? Ini masih ada ruangan lain gak ya? Kita harus coba Karena aku ngerasa bukan di sini Ke belakang sini Sini Fasha Kak Bagaimana? Masuk 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 Assalamualaikum itu apa ya mangkok? Tidak Masuk Itu mangkok darah Itu liat Coba sini Sini Kenapa ya? hitam gitu Coba deh tim mungkin ada yang liat deh bawa lampu Masuk lebih dalam lagi Kak Angel Kita mangkat darah Kalau ini, ini juga salah satu ruangan tindakan juga nih Kak Angel Emang darah? Iya, itu darah Darahnya belum dibuang Eh, denger gak? Aku ngedenger suara teriakan dari samping Samping itu apa? Ada ruangan lagi Kak? Hah? Itu, itu Ini panas banget Ini bener-bener panas banget Assalamualaikum Kak Hah, kayak ada ruangan kosong Ada banyak Proses pembersihan darah Yang dilakukan di ruangan ini Pembersihan darah? Hamis banget Ya Kak, karena disini tuh di Untuk, aku gak tau Tapi ini kayak Seperti pengandian jenazah untuk anak-anak bayi Boleh gak aku ganti posisi jenazah disini? Boleh, kita langsung keluar juga Penjelasannya di depan aja yuk Boleh